Pemirsa Dewas KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri berkaitan dengan laporan dugaan kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian ESDM. Jadwal pemeriksaan Ketua KPK Firly Bahuri sedianya pada siang ini. Meski demikian ada informasi bahwa pemeriksaan Firly Bahuri ditunda karena ada tambahan saksi baru yang diperiksa hari ini. Ketua KPK Firly Bahuri Mungkin dari penyelidikan ya. Dari internal KPK apa sih Pak ya? Ya internal KPK. Kemungkinan pekan ini bakal tuntas untuk pemeriksaan orang-orang yang terkait dengan dugaan kebocoran dokumen itu. Ya kita lihat saja. Jadi target lewat sendiri ada target khusus Pak? Kalau saja pakai target. Lalu apakah sudah ada informasi terbaru mengenai jadwal pemeriksaan Ketua KPK Firly Bahuri kita tanyakan kepada Fatimah Albar. Selamat siang Fatimah. Bagaimana apakah kemudian pemeriksaan terhadap Firly dilakukan siang hari ini? Ya ada dan juga pemirsa bahwa memang kasus dugaan atau polemik dari kebocoran dokumen di lingkungan Kementerian SDM masih terus bergulir, masih terus dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak. Dimana memang awal kasus ini terjuat ke publik dimana saat bantan Direktur Penyelidikan KPK Enda Prianto bersama dengan mantan pimpinan KPK lainnya melaporkan Firly Bahuri kepada Dewas KPK atas adanya dugaan dan pelanggaran dilakukan Firly terhadap pembocoran dokumen di lingkungan SDM. Dan memang beberapa pihak sudah dimintai keterangan maupun diklarifikasi dan kesuali pihak pelapor pun juga sudah sempat dimintai keterangan dan klarifikasi atas kasus tersebut. Dan memang giliran hari ini Ketua KPK Firly Bahuri dijadwalkan untuk dipanggil Dewas dari KPK sendiri untuk dimintai keterangan dan dijadwalkan pada hari ini sebetulnya pada pukul 10 pagi tadi waktu Indonesia bagian barat. Namun hingga saat ini tempat saya melaporkan pukul 11.10 waktu Indonesia bagian barat tidak ada tanda-tanda kedatangan dari Firly Bahuri selaku terlapor data ke gedung KPK tempat saya melaporkan. Dan namun tadi sempat ada Ketua Dewan Pengawas KPK Bapak Tumpak Hattorogan Pangabean bahwa ia menyampaikan tidak bisa memastikan apakah adanya pemanggilan terhadap Firly hari ini ataupun esok hari. Namun memang sudah dilakukan pemanggilan terhadap beberapa pihak maupun penyidik waktu penyelidik untuk dimintai keterangan. Jadi hingga saat ini masih pembahasan atau pemeriksaan terhadap internal KPK. Namun dapat kami informasikan baru saja kami mendapat informasi dari salah satu anggota Dewas Syamsuddin Arif bahwa memang pemanggilan terhadap Firly Bahuri ini resmi ditunda. Tidak dijadikan dilakukan pemanggilan pada hari ini karena memang ada terdapat penambahan informasi maupun saksi yang berkaitan untuk dimintai klarifikasi. Namun untuk kapan Firly Bahuri dipanggil dimintai keterangan maupun klarifikasi telah selaku terlapor belum dapat dipastikan. Nanti dapat kami informasikan kapan tanggal pastinya kapan Firly Bahuri akan diperiksa atau dipanggil oleh Dewan Pengawas KPK. Saat itu pemiksa dapat kami informasikan tak hanya di Dewan Pengawas saja Firly dilaporkan namun terdapat beberapa pihak yang turut menyaporkan Firly Bahuri dengan kasus yang sama yaitu ada dugaan kebocoran dokumen di Kementerian SDM dimana memang sudah terdapat beberapa 17 pelapor melapor ke Polda Metro Jaya terhadap kasus yang sama. Saat ini kami masih menunggu kapan tanggal pastinya Firly Bahuri akan dipanggil oleh Dewan Pengawas KPK. Sementara itu Anda. Baik, kelaporan langsung Fatima Albar dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih.